Aku benar-benar tidak menyangka bahwa jiwa ilahi milikmu akan begitu mengerikan hanya dengan kultifasi cahaya bintang kuno terbalik. Sang Tetua Agung berdiri di tempat, melirik zuawan yang pucat dan melanjutkan, Kemampuan jiwa ilahimu begitu kuat, aku khawatir mustahil untuk menggunakannya lebih dari sekali. Selanjutnya, apakah Anda masih dapat menggunakannya? Saat berbicara, kaki kanan Tetua Agung menghentak tanah, dan fenomena hukum raksasa melonjak dan menyerbu ke arah zuawan. Kemampuan jiwa ilahi, segel kapak pembelah langit. Saat Tetua Agung bergegas maju, dia memegang kapak emas besar di kedua tangan dan menebasnya ke arah zuawan. Cahaya keemasan yang menyala-nyala menyemburat dari kapak emas itu, lalu terbagi menjadi bayangan kapak yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan kapak emas itu bagaikan jejak, tersusun rapi satu sama lain, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu ke arah zuawan. Dia tidak percaya zuawan dapat menggunakan kemampuan jiwa ilahi yang mengerikan seperti itu lagi. Bagaimanapun, zuawan hanya berada pada tahap kultifasi cahaya bintang kuno terbalik. Tidak peduli seberapa kuat jiwa ilahinya, fisiknya masih jauh dari fenomena hukum, dan daya tahannya pun ada batasnya. Zuawan melayang di udara, menatap segel kapak yang tak berujung dan semakin dekat, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Suara mendesing. Kekuatan jiwa ilahi yang tak terbatas meledak dari antara alis Mu Feng, seperti sungai yang mengalir ke laut, dan berkumpul di atas kepalanya. Hanya dalam beberapa saat, pedang jiwa ilahi yang besar muncul di atas kepala Mu Feng. Memotong. Wajah zuawan menjadi lebih pucat, tetapi tatapan matanya sangat tajam, jari-jari pedang di tangan kanannya terjepit, dan dia menebas dengan ganas. Gemuruh. Suara guntur yang mengerikan meledak di udara, dan pedang jiwa ilahi yang besar jatuh dari langit, menghantam segel kapak yang tak berujung. Apa? Bagaimana dia bisa menggunakan jurus ini lagi? Ketika tetua agung melihat pedang jiwa ilahi yang besar di langit, tubuhnya bergetar, dan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Pedang jiwa ilahi yang besar dan segel kapak yang tak berujung bertabrakan sekali lagi, menimbulkan ledakan besar yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Yang membuat tetua agung semakin takut adalah pedang jiwa ilahi yang besar itu tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan langsung merobek segel kapak itu, jatuh dan menebas tubuhnya. Pada saat ini, tetua pertama merasakan firasat kuat akan kematian yang mendekat. Dia meraung saat kekuatan ilahinya melonjak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan semua artefak ilahi pertahanannya dari artefak ilahi spasialnya dan meletakkannya di luar. Bang-bang-bang, saat pedang raksasa itu menebas, banyak artefak pertahanan di depan tetua agung meledak seperti kertas. Tidak. Sang tetua agung melihat pedang raksasa yang semakin dekat dan semakin dekat itu lalu berteriak ngeri. Kekuatan ilahi mengalir deras di tangannya saat ia menangkis ujung pedang itu. Seluruh tubuhnya dengan cepat terjerembab ke bawah oleh kekuatan pedang raksasa itu. Gemuruh. Ketika tetua agung dan pedang raksasa akhirnya mendarat di tanah, ledakan dahsyat terjadi, dan awan jamur besar membubung ke udara. Reruntuhan sekte pedang kian yuan yang sebelumnya telah hancur, telah diledakan menjadi lubang besar selebar ratusan ribu kaki. Itu seperti jurang tanpa dasar. Gren, Gren elder kalah. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka menatap lubang besar di depan mereka dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan dari seorang elit di puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Vitalitasnya benar-benar kuat. Zuawan perlahan mendarat di tepi lubang. Wajahnya sepucat kertas, dan napasnya sedikit tidak stabil. Matanya tertuju ke tengah lubang. Dia bisa dengan jelas merasakan aura tetua agung. Meskipun tidak kuat, tetua agung memang masih hidup. Wah, tiba-tiba sesosok tubuh yang malang keluar dari dalam lubang. Hampir 30 persen dari perwujudan hukum langit dan bumi telah runtuh. Ukurannya yang besar telah menyusut banyak, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Berlari Tetua agung, yang telah bergegas keluar dari lubang, segera melihat Zuawan di tepi lubang. Dia bahkan tidak ragu untuk berlari ke arah lain. Meskipun Zuawan tampak sangat lemah saat ini, dia tidak berani bertarung dengan Zuawan lagi. Dia sangat jelas menyadari bahwa jika Zuawan membentuk pedang besar sepanjang 3 km lagi, maka dia pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Banyak sekali orang di Sekte Pedang Kian Yuan tercengang melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka tetua agung, yang merupakan orang terkuat kedua di Sekte Pedang Kian Yuan, bisa melarikan diri secepat itu. Zuawan menatap sosok tetua agung yang melarikan diri dan sedikit mengernyit. Dia ingin melakukannya, tetapi dia tidak berdaya. Menggunakan pedang raksasa dua kali berturut-turut telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Jika dia menggunakan jejak tangan raksasa langit gelap lagi, jiwanya akan terluka. Ini bukan pertarungan sampai mati, dan Zuawan tidak ingin mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Sekarang, saksikan penampilan Raja Naga ini. Tepat saat Zuawan hendak menyerah mengejar tetua agung Sekte Pedang Kian Yuan, Xiao Hei yang berada di dunia besar tiba-tiba berteriak. Tanpa meminta izin dari Zuawan, dia menyerang dengan pedang suci Taiyu di tangannya. Cahaya pedang yang menyala-nyala muncul saat dia melesat di langit. Merobek, pedang suci Taiyu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, pedang itu berhasil mengejar tetua agung yang melarikan diri karena panik. Hmm. Sang tetua agung tentu saja merasakan suara keras dari sesuatu yang menerobos udara di belakangnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah pedang suci yang memancarkan warna ungu, emas, dan hitam, ekspresinya berubah drastis. Ini karena dia menyadari bahwa aura pedang suci ini jauh lebih mengerikan daripada senjata suci atau senjata astral manapun yang pernah dilihatnya. Senjata astral tingkat, tingkat sembilan. Mustahil. Tetua agung terkejut. Ia segera mengenali aura pedang suci Taiyu. Tanpa berpikir panjang, ia mengaktifkan energi kuat perwujudan hukum langit dan bumi dan menyilangkan tangannya di depannya. Aduh, pedang suci Taiyu langsung menembus dan mendarat di tangan tetua agung. Pedang ki yang mengerikan meledak dan menembus tangan tetua agung. Akhirnya, pedang itu keluar dari dada tetua agung. Aduh, tetua agung memuntahkan setegup darah. Perwujudan hukum langit dan bumi miliknya, yang sudah tidak lengkap, meledak sepenuhnya saat ini. Tubuh asli sang tetua agung, yang tersembunyi dalam perwujudan sah langit dan bumi, terbang keluar dan menyemburkan darah. Orang tua, kakekmu ada di sini untuk membunuhmu. Apakah kau sudah mencuci lehermu sampai bersih? Xiaohei tiba-tiba melayang di udara dengan dua kaki kecilnya di belakang punggungnya. Ia menunjuk ke arah tetua agung dengan cara yang sangat sok dan berteriak. Ketika tetua agung melihat Xiaohei di udara, dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia benar-benar diperlakukan seperti itu oleh seekor anjing. Itu benar-benar penghinaan yang besar. F.A. Triscek, tetua agung mengumpat dengan suara rendah. Tiba-tiba dia menghentakkan kaki kanannya dan berubah menjadi bayangan hitam yang menembus ke dalam tanah. Bajingan tua, Anda bisa mengumpat, tapi kenapa Anda harus berurusan dengan anjing? Persetan kau. Tatapan mata Xiaohei dingin. Kakinya yang kecil menamparkan udara, dan pedang Suci Tayyu tiba-tiba menusuk ke dalam tanah dan mengejarnya. Sejak naik ke senjata astral tingkat sembilan, kekuatan Xiaohei telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan lebih kuat dari Zuawen. Tetua agung sekte pedang surgawi primordial yang terluka parah sama sekali bukan tandingan Xiaohei. Teriakan memilukan terdengar dari kedalaman tanah. Tanah meledak, dan dada tetua agung tertusuk oleh pedang Suci Tayyu. Dia langsung terbang ke udara. Orang tua, pergilah dengan damai. Begitu suara dingin Xiaohei terdengar, ia membentuk segel dengan cakar kecilnya. Pedang Suci Tayyu yang besar meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Tetua agung langsung meledak menjadi awan darah. Tubuh dan jiwanya hancur total. Pada saat yang sama ketika pihak Zuawen berhasil mengakhiri pertempuran, di langit yang jauh, suara terkejut dan marah Lin Yuan Kui datang dari milion killing Arrai. 4652 Retak, retak. Krek, krek. Di dalam milion kills Arrai, teriakan Lin Yuan Kui yang mengerikan dapat terdengar. Susunan pil Dewa Ilahi, aku tidak menyangka dao Arrai-mu telah mencapai level seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu. Suara putus asa Lin Yuan Kui terdengar dari dalam formasi. Ia tampaknya sedang menghadapi kematian yang pasti. Zuawen mengangkat kepalanya dan menatap ke arah milion killing Arrai. Ledakan mengerikan terdengar saat killing Arrai hancur satu demi satu. Namun, hal anehnya adalah setelah milion kills Arrai dihancurkan, mereka kembali ke keadaan semula dan terus menyerang Lin Yuan Kui. Tiba-tiba, energi mengerikan meledak dari milion kills Arrai. Kemudian, Zuawen melihat dengan jelas bahwa di bawah milion killing Arrai, sebuah lubang besar menyembul. Lin Yuan Kui jatuh dari lubang dengan cepat, dan pedang iblis aneh di tangannya tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Tiba-tiba melesat keluar dan terbang ke kejauhan. Bocah kecil, menurutmu kau mau pergi ke mana? Saat pedang iblis itu melesat, Xiao Hei langsung merasakan aura agung pedang iblis itu. Dia benar-benar meneteskan air liur dan mengejarnya tanpa bersuara. Mata Zuawen berkilat karena khawatir. Pedang iblis ini telah dikorbankan di sekte pedang Kian Yuan selama bertahun-tahun. Api iblis itu sangat dahsyat dan kekuatannya sangat mengerikan. Dia bertanya-tanya apakah Xiao Hei bisa menjadi tandingannya. Jika Xiao Hei tidak mengiriminya transmisi suara untuk meyakinkannya, Zuawen mungkin sudah mengejarnya. Celepuk. Lin Yuan Kui terjatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar. Matanya terbuka lebar saat ia berbaring di lubang yang dalam. Tubuhnya berkedut, dan auranya lemah. Dalam sekejap, seluruh sekte pedang Kian Yuan terdiam. Semua orang menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Kalah, kalah, pemimpin sekte kita telah dikalahkan. Tidak diketahui siapa yang meneriakkan ini, namun banyak sekali murid sekte pedang Kian Yuan yang terjatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Di mata mereka, Lin Yuan Kui adalah pemimpin sekte dan pilar dukungan mereka. Sekarang Lin Yuan Kui telah dikalahkan, mereka tampaknya telah kehilangan pilar pendukung mereka. Mata mereka tak bernyawa, dan mereka kebingungan. Menabrak. Jutaan formasi pembunuh yang melayang di langit tiba-tiba bubar dan berubah menjadi 108 cakram formasi Giyo Putih. Semuanya kembali ke Kaisar Ilahi Formasi Alkimia dan berputar di sekelilingnya seperti cincin cahaya. Dewa-dewa Arrai Pil mendarat tidak jauh dari Lin Yuan Kui. Dia mengarahkan jarinya yang ramping ke udara dan beberapa cakram Arrai berubah menjadi mantra pembatas, mengjebak Lin Yuan Kui. Dewa-dewa dan Zen melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan Lin Yuan Kui yang terikat sepenuhnya, melayang dan berada di belakang dewa-dewa dan Zen. Para penguasa sekte terdahulu dari sekte pedang asal surga menggunakan murid-murid mereka sebagai tumbal bagi pedang iblis untuk melahap dan membawa keberuntungan bagi sekte tersebut. Itu benar-benar melanggar batasan alam abis. Hari ini, aku akan melenyapkan ketua sekte pedang asal surga atas nama ketua jurang. Mulai sekarang, sekte pedang Kian Yuan sudah tidak ada lagi. Kalian semua boleh pergi sekarang. Dewa-dewa dan Zen memandang sekelilingnya, kemanapun pandangannya tertuju, para pengikut sekte pedang esensi surga menundukkan kepala, tak berani menatap dewa-dewa dan Zen. Setelah Divine Lord Pil Arai memberi perintah, para pengikut sekte pedang Kian Yuan bubar. Zuo Xiaoyou, kekuatanmu sungguh di luar dugaanku. Kau benar-benar membunuh tetua agung sekte pedang asal surga dengan kekuatanmu sendiri. Dewa-dewa dari susunan Pil perlahan berjalan ke arah Zuo Wen dan berkata dengan makna yang dalam di matanya. Zuo Wen tersenyum dan berkata, Tuan Dewa dan Zen, Anda menyanjung saya. Saya hanya beruntung. Dewa-dewa dan Zen tidak memikirkan masalah itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah pedang iblis itu tertinggal dan berkata, Apakah roh senjatamu yakin bisa menaklukkan pedang iblis itu? Itu bukan pedang iblis biasa. Mata Zuo Wen berkedip dan berkata, Itu seharusnya mungkin. Saya percaya Xiao Hei punya kekuatan. Zuo Wen takut bahwa Dewa-dewa dan Zen akan meminta pedang iblis kepadanya. Dia segera berkata, Dewa-dewa dan Zen, bukankah kau mengatakan bahwa penguasa abis ingin menemuiku? Bisakah Anda memberitahu saya mengapa dia ingin menemui saya? Dewa-dewa dan Zen menatap Zuo Wen dalam-dalam dan tidak lagi menyinggung pedang iblis. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Ini masalah serius. Kamu harus pergi ke kota abis dan menemui master abis secara langsung sebelum aku bisa memberitahumu. Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia bahkan lebih penasaran tentang alasan mengapa abis master ingin menemuinya. Setelah itu, Dewa-dewa dan Zen dan Zuo Wen menunggu dengan tenang kedatangan Xiao Hei di sekte pedang asal surga. Melalui hubungan mental dengan Xiao Hei, Zuo Wen tahu bahwa Xiao Hei tidak dalam bahaya. Sekitar beberapa jam kemudian, cahaya pedang yang mengerikan dengan cepat menyapu langit dan tiba di atas reruntuhan sekte pedang asal surga dalam sekejap. Itu adalah pedang suci Taiyu yang telah kembali. Pedang iblis itu benar-benar licik. Xiao Hei baru saja tiba di samping Zuo Wen. Tepat saat dia hendak mengeluh, dia segera melihat Dewa-dewa dan Zen berdiri di belakang Zuo Wen dengan tatapan penuh arti. Dia segera menelan sisa kata-katanya. Dewa-dewa dan Zen benar-benar kuat. Kau benar-benar menghabisi Lin Yuan Kui dengan sangat cepat. Xiao Hei sungguh mengagumimu. Xiao Hei berdiri di gagang pedang, menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Dewa Ilahi dan Zen. Dewa-dewa dan Zen melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak layak disebutkan. Lagipula, aku adalah salah satu dari tiga master ilahi. Seorang master sekte dari sekte pedang asal surga ingin membunuhku. Apa bedanya dengan melebih-lebihkan dirinya sendiri? Dewa-dewa dan Zen kemudian menatap Xiao Hei sambil tersenyum dan berkata, sebaliknya, kau. Saya sangat terkejut. Anda seharusnya menjadi seorang kultifator senjata, bukan. Itu sudah merupakan kultifator yang sangat langka. Aku tidak menyangka kau telah berkultifasi sampai tingkat seperti itu. Sungguh tidak mudah. Telinga Xiao Hei menjadi lebih tajam. Dia segera berkata, Dewa-dewa dan Zen, apakah kamu benar-benar tahu tentang pembudidaya senjata? Dewa dan Zen berkata dengan enteng, tentu saja aku mau. Ngomong-ngomong, apakah kamu berhasil mendapatkan pedang iblis di tangan Lin Yuan Kui? Benda itu adalah bukti penting. Mata Xiao Hei berkedip. Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, Ayah, pedang iblis itu benar-benar terlalu kuat. Ia kabur begitu cepat. Aku berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya, tetapi aku tidak bisa mengejarnya. Ini semua salahku. Dewa-dewa dan Zen menatap Xiao Hei tanpa bersuara. Semakin lama dia menatapnya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia segera tersenyum dan berkata, Dewa-dewa dan Zen, mengapa kamu menatapku seperti itu? Saya sangat malu. Dewa-dewa dan Zen tersenyum dan berkata, karena kamu tidak berhasil mengejarnya, lupakan saja. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat. Dewa-dewa dan Zen kemudian melambaikan lengan bajunya. Potongan-potongan susunan cakram biok putih terbang keluar dan membentuk susunan transportasi yang memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala di depannya. Susunan transportasi ini dapat mengirimu langsung ke Abyss City. Aku pergi dulu. Kalian ikuti aku di belakang. Dengan itu, Divine Lord Pil Arai melangkah ke dalam teleportation Arai dan menghilang. Xiao Hei, kamu benar-benar tidak berhasil mengejar pedang iblis itu. Setelah Dewa-dewa dan Zen pergi, Zuawan tak dapat menahan diri untuk bertanya pada Xiao Hei. Xiao Hei menyunggingkan senyum licik dan berkata, jika aku berangkat, bagaimana mungkin aku pulang dengan tangan hampa? Aku menyimpan pedang iblis itu. Itu adalah material kelas atas. Setelah aku menyempurnakannya, aku akan bisa maju lebih jauh lagi. Ngomong-ngomong, aku akan mengekstraki iblis dari pedang iblis untukmu. Itu akan sangat membantu kultifasimu dalam kitab iblis tanpa batas. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Setelah menahan Xiao Hei di dunia makronya, dia melangkah kesusunan transportasi di depannya. 4.653 Cahaya putih yang menyala-nyala langsung menyelimuti Zuawan dan Xiao Hei. Mereka berdua merasa pusing dan pemandangan di depan mereka berubah dengan cepat. Ketika pemandangan bergerak itu berhenti total, apa yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah kota yang besar dan megah. Kota besar ini bukan satu, melainkan gabungan beberapa kota besar yang melayang di udara. Sekilas, kota ini hanyalah kota besar yang terdiri dari bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan besar di kota besar itu memancarkan cahaya warna-warni. Zuawan memindai dengan pikiran ilahinya dan terkejut saat mendapati bahwa cahaya yang mengalir di permukaan bangunan kota besar ini adalah surga kelima dari formasi alam abadi. Perlu diketahui bahwa kota besar yang penuh dengan bangunan ini terdiri dari ratusan ribu kota besar, dan masing-masing dikelilingi oleh formasi tingkat ini. Dapat dikatakan sangat mewah. Seperti yang diharapkan dari alam abis, peringkat pertama di antara lima alam tak terkalahkan. Kota abis ini memiliki warisan yang sangat dalam. Kekuatan kota ini sendiri mungkin jauh lebih mengerikan daripada alam super manapun. Xiao Hei duduk di gagang pedangnya dan menatap kota bangunan megah di depannya. Mata hitam kecilnya penuh dengan kengerian. Zua Wen juga sangat terkejut dengan pemandangan di depannya dan mendesah dalam hatinya. Inilah perbedaan antara alam yang tak terkalahkan dan alam yang super, dan perbedaannya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menggemparkan. Aku sudah memberi tahu penguasa abis dan dua master ilahi lainnya. Mereka sudah menunggumu di aula utama kota. Di depan gerbang kota abis yang besar dan megah, Tuan dan Zen datang dan berbalik untuk berbicara kepada Zua Wen dengan suara yang dalam. Zua Wen dapat melihat bahwa ekspresi Tuan dan Zen sangat serius saat ini, seolah-olah dia telah menghadapi suatu masalah penting. Hal ini membuat Zua Wen sangat terkejut. Mungkinkah penguasa abis memanggilnya karena suatu hal penting? Meskipun kekuatannya cukup untuk bergerak tanpa hambatan di alam super, masih banyak makhluk yang jauh lebih kuat darinya di alam tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa dia sama tidak berartinya dengan seekor semut di hadapan sang penguasa jurang. Akan tetapi, dari ekspresi Dewa Forma Sipil, dia dapat mengetahui bahwa Dewa Abis telah memanggilnya untuk sesuatu yang penting. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa ketiga Dewa Tingkat Master Alam Abis semuanya berkumpul di sini. Zua Wen tidak menyangka kalau statusnya begitu hebat hingga keempat eksistensi yang berdiri di puncak alam abis akan menerimanya di saat yang sama. Mengapa penguasa abis mencariku? Zua Wen menekan keraguannya dan mengikuti dari dekat di belakang Dewa Arraipil saat ia melangkah melewati gerbang kota abis. Wilayah Abis City sangat luas. Ada semacam saluran teleportasi yang menghubungkan kota-kota raksasa, yang memancarkan cahaya cemerlang. Zua Wen dapat melihat para kultifator dengan aura kuat datang dan pergi di kota-kota. Tak satupun dari mereka adalah orang biasa. Sepanjang jalan, Tuan dan Zen dan Zua Wen saling memandang dalam diam. Terlebih lagi, Zua Wen dapat melihat bahwa wajah Tuan Dewa dan Zen menjadi semakin serius. Setelah melewati kota-kota besar yang tak terhitung jumlahnya, mereka berdua akhirnya tiba di kota utama. Zua Wen, singkirkan dulu senjata sucimu. Tanpa izin, Anda tidak diizinkan menggunakan senjata suci Anda sesuka hati di kota utama. Tuan Dewa dan Zen berdiri di pintu masuk dan melirik pedang suci Taiyu yang melayang di atas kepala Zua Wen sambil mengingatkan Zua Wen. Huff, kau tidak perlu menyimpannya, aku akan masuk sendiri. Xiao Hei meletakkan tangannya di pinggangnya dan cemberut. Dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan memasuki dunia besar. Ayo pergi. Tuan Dewa dan Zen menganggup dan memimpin Zua Wen ke kota utama. Kota utamanya jauh lebih besar daripada subkota lainnya dan arus penduduknya beberapa kali lebih banyak daripada subkota lainnya. Tuan Tuhan. Tuan Tuhan. Petik 2. Petik 2. Di kota utama, sebagian besar pembudidaya mengenal Tuan Dewa dan Zen. Kemana pun dia lewat, banyak kultifator memberi hormat kepada Dewa Pil Arai. Pada saat yang sama, mereka memandang Zua Wen dengan rasa ingin tahu, yang berada di belakang formasi Pil Dewa. Mereka berbisik-bisik tentang identitas Zua Wen. Dalam perjalanan, mereka berdua akhirnya memasuki aula utama yang megah dan megah. 108 pilar Dewa Emas Ungu yang besar berdiri di dalam aula utama, dan mereka menopang seluruh aula utama. Jauh di dalam istana utama, ada tiga sosok yang gagah berani. Unggung mereka menghadap Zua Wen dan Tuan Dewa dan Zen. Namun, aura yang dipancarkan ketiga sosok itu membuat pupil mata Zua Wen membesar dan jantungnya berdetak cepat. Dewa dan Zen melangkah maju dengan cepat dan menangkupkan kedua tangannya ke sosok di tengah. Tuan abis, aku membawa Zua Wen ke sini. Ketiga sosok itu berbalik perlahan. Sosok di tengah mengenakan mahkota emas hitam dan jubah biru tua. Dia tampak seperti berusia empat puluhan. Dia memiliki wajah persegi, alis tajam, dan mata cerah. Dia memancarkan aura yang kuat dan garang. Dia adalah penguasa wilayah abis, sang master abis. Di sebelah kiri abis master ada seorang lelaki tua dengan rambut putih di kepalanya. Ia mengenakan jubah hitam longgar dan matanya setajam pisau. Setelah mengamati lebih dekat, Zua Wen menyadari bahwa jubah longgar di tubuh lelaki tua itu terbuat dari jimat hitam yang tak terhitung jumlahnya. Jimat hitam itu memancarkan cahaya hitam samar. Jimat itu tampak tidak mencolok, tetapi aura yang dipancarkannya membuat Zua Wen sangat waspada. Di sebelah kanan abis master terdapat seorang wanita tua berambut putih. Ia mengenakan jubah berbintang dan memegang tongkat kerajaan yang dihiasi kristal berkilauan. Tuan Dewa dan Zen, Anda telah melakukannya dengan baik. Dewa abis menganggup pada Dewa Arraipil, lalu tatapan matanya yang tajam tertuju pada Zua Wen. Zua Wen, akhirnya kita bertemu. Kata abis master penuh arti sambil tersenyum di wajahnya. Zua Wen bingung. Dia berkata, Salam, abis master. Ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Mengapa kau tampak sudah lama mengenalku? Abis master berkata sambil tersenyum tipis. Kau benar. Ini memang pertama kalinya kita bertemu, tapi aku sudah lama memperhatikanmu. Saya telah belajar banyak tentang pengalaman dan hal-hal Anda. Sambil berbicara, master abis menunjuk ke lelaki tua di sebelahnya dan berkata, Anda harus tahu Dewa dan Zen. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan salah satu dari tiga dewa master abis rilem yang agung, yaitu master jimat agung Puchengsu. Puchengsu menganggup pelan dan menatap Zua Wen dengan tatapan aneh. Dia sedikit mengernyit namun tidak mengatakan apapun. Ini adalah master jimat agung dari alam abis dan master jimat terkuat dari seratus wilayah luar. Namanya Bai Su Yuan, master abis menunjuk ke wanita tua di sisi lain dan memperkenalkannya. Wanita tua itu tersenyum ramah kepada Zua Wen. Dia menatap Zua Wen seolah-olah sedang melihat harta karun langka, yang membuat Zua Wen sedikit terkejut. Dan akulah abis master, penguasa tertinggi seluruh abis rilem, leng liming. Kata abis master sambil tersenyum tipis. Zua Wen menatap abis master dalam diam. Setelah hening sejenak, dia berkata, abis master, saya mendengar dari Tuan Dewa dan Zen bahwa Anda ingin bertemu saya secara langsung. Bolehkah saya tahu ada apa? Master abis menatap Zua Wen dengan mata berbinar dan berkata, aku mencarimu untuk menyelamatkan orang-orang di seratus wilayah luar. Pupil mata Zua Wen sedikit mengecil. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh abis master. Menyelamatkan masyarakat seratus teritori luar. Apa yang sedang terjadi? Bila Anda ingin berdiskusi tentang Divine Soul Supreme, dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama, ikuti Excellent Reading Literatur di Wechat. 4654. Apa maksudmu, penguasa jurang dalam? Zua Wen sedikit mengernyit. Apa hubungannya dengan orang-orang biasa di dunia ini? Mungkinkah bencana besar akan menimpa seratus wilayah? Penguasa deep abis mendesah. Wajar saja kalau kau tidak tahu tentang ini. Lagi pula, dengan levelmu saat ini, kau masih jauh dari mampu memahami rahasia sejati Hundred Domains. Rahasia. Zua Wen bergumam dengan suara rendah, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Ngomong-ngomong soal itu, setelah memasuki Hundred Domains, dia benar-benar belum pernah bersentuhan dengan rahasia apapun dari Hundred Domains. Dia hanya tahu bahwa kebangkitan Hundred Domain disebabkan oleh jatuhnya dewa kuno dari bintang kuno. Selain itu, dia hanya punya gambaran samar apakah ada tempat lain yang mirip dengan Hundred Domains di luar caw tiksteri sky yang luas, tetapi dia tidak tahu sama sekali. Tentu saja, keraguannya yang terbesar sebenarnya adalah apa itu pohon kekacauan primordial dan bintang kuno, dan apakah ada hubungan yang tidak diketahui antara keduanya. Ya, rahasia ini terkait dengan kehidupan dan kematian semua makhluk hidup di Hundred Domains. Ekspresi wajah penguasa jurang dalam menjadi sangat serius. Zuawan tahu bahwa penguasa jurang dalam akan segera berbicara. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan diam. Kau harus tahu bahwa langit berbintang yang kacau itu sangat luas, dan ada banyak kumpulan benua yang mengambang mirip dengan seratus domain di langit berbintang yang kacau. Penguasa jurang dalam menatap Zuawan dan melanjutkan, lalu apakah kau juga melihat pecahan benua di langit berbintang yang kacau? Zuawan tidak tahu apa maksud penguasa jurang dalam, tetapi dia tetap mengangguk tanpa sadar. Dia telah memasuki caw tiksteri sky beberapa kali, jadi dia tentu tahu bahwa caw tiksteri sky tidak kekurangan pecahan benua ini. Lalu tahukah kau bahwa ketika pecahan benua ini selesai, mereka sama dengan seratus domain di domain luar, kumpulan benua tempat tinggal makhluk hidup yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Kata penguasa abis dalam dengan suara yang dalam. Mendengar ini, pupil mata Zuawan mengecil. Dia sudah punya beberapa tebakan. Ada begitu banyak pecahan benua yang mengambang di langit berbintang yang kacau. Faktanya, seperti seratus domain di domain luar, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dulunya tinggal di sana. Lalu apa yang menyebabkannya menjadi pecahan benua yang tak bernyawa? Apa yang menyebabkan benua-benua itu terpecah menjadi beberapa bagian? Zuawan akhirnya bertanya dalam hatinya. Jika pecahan-pecahan itu benar-benar sebesar seratus alam luar, kekuatan macam apa yang dapat menghancurkan kumpulan seluruh seratus alam luar? Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dengan semua teknik kembali ke satu, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Sang penguasa jurang dalam berkata dengan suara gemetar, itulah malapetaka yang tak terukur. Saat kesengsaraan tak terukur dimunculkan, mata dewa forma sipil, Master Jimat, dan Master Jimat menyipit seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Bencana yang tak terukur. Zuawan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut kesengsaraan tak terukur ini. Namun, bencana ini mampu menghancurkan sekumpulan benua yang mirip dengan Hundred Outer Realms. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikan kekuatannya. Wajar saja kalau kamu tidak tahu tentang bencana tak terukur. Lagipula, bencana ini sudah terlalu lama. Bencana ini melibatkan kelahiran dan kemunduran banyak alam di alam semesta yang kacau. Penguasa jurang dalam dengan sabar menjelaskan apa yang disebut malapetaka tak terukur ini kepada Zuawan. Saat penguasa jurang dalam terus bercerita, Zuawan perlahan memahami sejarah seratus alam luar dan alam semesta yang kacau. Saat alam semesta caotik pertama kali terbentuk, ia secara bertahap berevolusi menjadi langit berbintang. Ini merupakan alam semesta caotik yang paling primitif. Alam semesta caotik sebenarnya adalah keadaan berkabut yang terbentuk dari perpaduan ki, bentuk, dan substansi. Setelah alam semesta caotik terpisah, ki tersebar ke seluruh alam semesta caotik, berubah menjadi berbagai macam energi, seperti ki spiritual, ki vital, kekuatan ilahi, dan lain sebagainya. Wujud itu melayang dan tergantung di titik tertinggi alam semesta caotik, membentuk bintang kuno yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Substansi tenggelam dan jatuh ke dasar alam semesta yang kacau, berakar dan tumbuh menjadi pohon kekacauan primordial. Inilah asal mula seluruh alam semesta yang kacau. Segala sesuatu berasal dari alam semesta yang kacau. Ki yang tersebar di alam semesta caotik terus berkembang dan mulai membentuk semua jenis energi, hukum, dan bahkan zat. Zat-zat terus mengembun dan berubah menjadi benua. Dan di dalam benua-benua, setelah evolusi berkelanjutan, makhluk hidup mulai bermunculan. Makhluk hidup ini memiliki kepekaan yang unik terhadap ki, dan mereka mulai menyerap ki untuk melembutkan diri. Pada awalnya, kultivasi makhluk hidup sangatlah dangkal, namun seiring berjalannya waktu, makhluk hidup juga terus berevolusi dan meningkatkan metode kultivasi mereka. Banyak makhluk hidup berbakat bahkan mulai menciptakan metode kultivasi mereka sendiri dan membangun berbagai macam kekuatan. Dengan demikian, segala macam peradaban dan ras terbentuk di berbagai benua. Dan di mana ada makhluk hidup, tentu saja akan ada pertikaian. Banyak makhluk hidup yang perlu membangun kekuatan mereka untuk berkembang, sehingga mereka akan mulai menyerbu dan bertarung, dan akhirnya menyebabkan segala macam pembantaian berdarah. Hal ini tidak jarang terjadi dalam sejarah. Selain bencana buatan manusia, ada bencana alam yang lebih mengerikan. Dan bencana alam adalah malapetaka yang tak terukur. Bencana tak terukur turun dari sistem bintang kuno, dan pada dasarnya menargetkan benua-benua yang telah ada sejak lama. Benua juga memiliki siklus. Benua yang baru terbentuk penuh dengan vitalitas dan hanya memiliki sedikit makhluk hidup, namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk hidup yang muncul, hingga seluruh benua dipenuhi makhluk hidup. Dan pada saat ini, bencana tak terukur akan turun ke sistem bintang kuno, menghancurkan benua ini, dan kemudian berevolusi menjadi benua baru. Siklus ini berulang tanpa henti, seperti halnya kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian manusia. Namun, dahulu kala, semua aturan berubah. Entah karena alasan apa, malapetaka tak terukur mulai menimpa sistem bintang kuno. Baik benua yang baru terbentuk maupun benua yang sedang berada di puncak kekuatannya, semuanya diselimuti oleh malapetaka yang tak terukur. Benua-benua mulai runtuh satu demi satu, dan makhluk hidup terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Kala itu, ada sebuah benua yang menjadi titik buta malapetaka tak terukur karena jatuhnya seorang dewa kuno, sehingga terhindar dari kehancuran mengerikan dari malapetaka tak terukur. Dan benua itu adalah wilayah di mana Akademi Dao Surgawi kuno berada. Kemudian, banyak benua menemukan aturan ini dan mulai berkumpul menuju benua itu. Pada akhirnya, dengan benua itu sebagai pusatnya, terbentuklah 100 domain saat ini. Karena dilindungi oleh aura dewa kuno yang jatuh itu, malapetaka tak terukur mungkin tidak akan menimpa 100 wilayah lagi. Zuawan mengajukan pertanyaan dalam hatinya. 100 domain telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa diketahui oleh bencana tak terukur, jadi mengapa Master Jurang berkata bahwa 100 domain sedang menghadapi bencana besar. Sang abis Master menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah yang kupikirkan sebelumnya. Namun, dalam 100 tahun terakhir, guru jiwa ucapan agung kita telah menggunakan rentang hidupnya untuk meramalkan suatu kejadian di masa mendatang. Adegan itu menggambarkan malapetaka tak terukur yang menimpa alam luar. 100 domain Saya menduga bahwa dewa kuno mungkin tidak mati, tetapi telah bangkit kembali dan mulai secara bertahap menyerap dan menyembunyikan oranya. Dengan cara ini, bencana tak terukur akan menemukan 100 domain. Pada saat itu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di 100 domain tidak akan dapat lolos dari nasib musnah dalam bencana tak terukur. Zuawan sedikit mengernyit dan tiba-tiba berkata, Tuan Abis. Malapetaka yang tak terukur itu begitu dahsyat, tapi apa hubungannya denganku? Zuawan masih sangat bingung. Bencana tak terukur adalah hal-hal mengerikan yang dapat dengan mudah menghancurkan 100 domain, jadi mengapa penguasa Abis secara khusus mencarinya? Karena kamu dilahirkan tanpa akar dao, dan kamu memiliki batu primordial-primordial. Kata Master Abis dengan suara yang dalam. Mendengar ini, ekspresi Zuawan membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatap dingin ke arah Master Abis. 4.655 Di Aula Utama, suasananya stagnan. Zuawan berdiri di tengah Aula Utama dengan tatapan mata muram dan tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, gelombang besar sedang bergolak dalam hatinya dan dia sangat gelisah. Batu primordial-primordial adalah rahasia terbesarnya. Tidak seorang pun kecuali Mayuji yang pernah menemukannya. Namun, Master of the Abis dan yang lainnya sudah mengetahuinya sejak lama. Hal ini membuat Zuawan merasa tidak nyaman. Setelah pulih dari keterkejutannya, Zuawan perlahan menjadi tenang. Dia sangat menyadari kemampuannya sendiri. Sekarang setelah dia memasuki Abis City, jika Abis Master punya niat buruk padanya, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, Master of the Abis telah mengatakan bahwa dia telah memperhatikannya sejak dia memasuki 100 territories. Jika dia ingin merebut batu primordial-primordial, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Master Abis berdiri di sana dengan tenang. Setelah menyebutkan batu primordial-primordial, dia mengamati Zuawan. Dia tidak dapat menahan diri untuk menganggup pada dirinya sendiri ketika menyadari bahwa Zuawan telah tenang dengan cepat setelah keterkejutan awal. Penguasa jurang, katakan padaku, apa hubungannya penyelamatan 100 wilayah dengan akar dao tertinggiku dan batu primordial-primordial? Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Penguasa Dewa Ar-Ripil menatap Zuawan dengan saksama dan diam-diam memuji temperamen Zuawan. Tidak heran dia bisa mencapai begitu banyak hal dalam waktu yang singkat. Bukanlah hal yang tidak masuk akal bagi batu primordial untuk memilihnya. Master Jimat Agung Pucheng Su dan Master Jimat Agung Bai Suyuan juga memandang Zuawan dengan kagum. Mereka jelas puas dengan penampilan Zuawan. Sang penguasa Abis menatap Zuawan dalam-dalam dan berkata, Zuawan, tahukah Anda bagaimana batu primordial-primordial muncul? Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu sedikit tentang batu primordial. Batu primordial-primordial adalah batu yang memelihara benih pohon primordial-primordial ketika kekacauan pertama kali terbentuk. Setelah pohon primordial-primordial tumbuh dan pecah dari batu, batu itu pecah menjadi empat bagian. Kempat batu ini mengandung sebagian saripati benih pohon Grand Miss Primordial, yang berubah menjadi batu Grand Miss Primordial saat ini. Orang yang memiliki batu Grand Miss Primordial pasti telah diakui oleh pohon Grand Miss Primordial. Karena kamu telah memiliki batu Grand Miss Primordial sampai sekarang, itu berarti kamu telah diakui oleh pohon Grand Miss Primordial. Penguasa jurang dalam menatap Zuawan dengan mata berbinar, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Pupil mata Zuawan mengecil saat dia bertanya dengan heran, apakah itu berarti mereka yang belum memperoleh pengakuan pohon Nenek Primordial tidak memenuhi syarat untuk memperoleh batu Nenek Primordial. Sang Abyss Master menganggup dan berkata, ya, mereka yang tidak dapat memperoleh pengakuan pohon Grand Miss Primordial akan ditinggalkan oleh batu Grand Miss Primordial. Batu itu tidak akan bertahan lama. Jadi, kamu bisa tenang saja. Karena kamu adalah pemilik batu purba-purba, maka hanya kamu yang memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Kami sama sekali tidak akan memperebutkannya. Itu karena kita tidak pernah diakui oleh pohon Hong Meng Primordial. Zuawan merasa aneh, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Mayuji. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa Mayuji ini juga memiliki batu Grand Miss Primordial. Selain itu, dia sama sekali tidak ditolak oleh batu Grand Miss Primordial. Mungkinkah batu Grand Miss Primordial hanya dapat dimiliki oleh satu orang? Tidak bisakah dua orang memilikinya pada saat yang sama? Zuawan masih menanyakan keraguan di dalam hatinya. Sama sekali tidak mungkin, batu primordial Grand Miss hanya dapat mengenali satu orang sebagai tuannya. Benar-benar mustahil bagi dua orang untuk memilikinya pada saat yang sama. Kata penguasa jurang dalam dengan yakin. Ada kemungkinan. Tiba-tiba, Master Roh Kata Agung Bai Suyuan berbicara. Tatapan semua orang tertuju pada Bai Suyuan. Jika itu adalah makhluk hidup dari alam bawah atau langit berbintang yang kacau, mereka memang perlu mendapatkan pengakuan dari pohon Grand Miss Primordial jika mereka ingin mendapatkan batu Grand Miss Primordial. Namun jika itu adalah eksistensi unggul dari sistem bintang primordial, jika mereka memperoleh batu Nenek Primordial, mereka tidak perlu diakui oleh pohon Nenek Primordial dan dapat menggunakan kekuatan batu Nenek Primordial sesuka hati. Tatapan Bai Suyuan tampak serius saat dia melanjutkan, aku juga pernah membaca tentang ini dari buku-buku kuno. Mengenai apakah itu benar atau salah, aku tidak punya cara untuk memverifikasinya. Master Jimat Agung Puceng Zhu mengangkat bahu dan berkata, keberadaan tertinggi dari sistem bintang primordial, itu masalah lain. Itu terlalu jauh dari kita. Baiklah, baiklah, tidak perlu berdebat. Sang Master abis melambaikan lengan bajunya, dan Puceng Zhu serta Bai Suyuan buru-buru menutup mulut mereka. Di sisi lain, Zhuawan berpikir keras. Jika apa yang dikatakan Bai Suyuan benar, maka dia sudah yakin bahwa Mayuji berasal dari sistem bintang primordial. Namun, dia bingung, jika Mayuji benar-benar dewa dari sistem bintang primordial, lalu mengapa dia diturunkan ke langit berbintang di alam bawah. Selain itu, Mayuji pernah mengatakan kepadanya bahwa dia mengumpulkan batu Grand Miss Primordial untuk memasuki kembali sistem bintang primordial. Lalu mengapa dia kembali ke batu Grand Miss Primordial? Semua misteri ini seperti pertanyaan yang menekan pikiran Zhuawan. Zhuawan mengusap pelipisnya, dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi setajam pisau. Dia bergumam dengan suara rendah, sepertinya sudah waktunya untuk berbicara baik-baik dengan Mayuji. Zhuawan, kengerian bencana tak terukur jauh dari apa yang dapat ditahan oleh seratus alam luar. Jika Anda ingin menahan bencana tak terukur, Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan pohon Grand Miss Primordial. Sang Master Abyss menatap Zhuawan lagi dan berkata, Maksudmu, kau ingin aku menggunakan batu Grand Miss Primordial untuk meminjam kekuatan pohon Grand Miss Primordial untuk melawan Malapetaka tak terukur yang turun dari sistem bintang primordial. Zhuawan segera mengerti apa yang dimaksud Master Abyss. Ya, ini adalah satu-satunya cara untuk melawan Malapetaka tak terukur yang diprediksi Suyuan. Kata Master Abyss dengan suara yang dalam. Berapa lama lagi sampai Malapetaka tak terukur itu turun? Zhuawan bertanya tanpa tergesa-gesa. Hanya tersisa seribu tahun. Setelah seribu tahun, Malapetaka tak terukur akan turun ke seratus alam luar dan menghancurkan tanah suci terakhir di langit berbintang yang kacau. Bai Suyuan berkata dengan suara gemetar. Zhuawan menganggup dan berkata dengan suara rendah, lalu bagaimana aku bisa meminjam kekuatan pohon Grand Miss Primordial untuk melawan Malapetaka yang tak terukur? Abyss Master berkata dengan sedikit canggung, kami hanya tahu sedikit tentang Batu Grand Miss Primordial, jadi kami benar-benar tidak tahu. Zhuawan terdiam. Bukankah ini berarti dia harus mencari tahu semuanya sendiri? Namun, Anda dapat yakin, alam Abyss akan mendukungmu sepenuhnya. Apapun yang terjadi, seribu tahun ini adalah hari-hari terakhir dari kelangsungan hidup seratus alam luar. Kata Abyss Master dengan tatapan mata yang dalam. Zhuawan berpikir sejenak dan melanjutkan, mengenai turunnya Malapetaka tak terukur, siapa lagi selain kita yang mengetahuinya. Abyss Master menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya kami yang tahu. Masalah ini sangat penting. Kami tidak bermaksud untuk menyebarkannya segera sebelum benar-benar dikonfirmasi. Tuan Jurang, kultifasi Zhuawan masih terlalu rendah. Mengapa kita tidak membantunya meningkatkan kultifasinya keperwujudan sah langit dan bumi terlebih dahulu? Kalau tidak, meskipun dia memiliki Batu Grand Miss Primordial, dia tidak akan mampu menahan Malapetaka tak terukur karena dia terlalu lemah. Dewa Formasipil tiba-tiba melangkah keluar dan memberi usul kepada Master Jurang sambil membungkuh. Sang Abismaster menganggup dan berkata, Dewa Ilahi Benar. Aku akan membuka Alam Rahasia Jurangku agar sahabat muda kita, Zhuawan, dapat mengolahnya sesuai keinginannya. Alam Rahasia Jurang. Dewa Formasipil, Bai Suyuan, dan Pu Cheng Zhu semuanya terkejut. 4656. Angin malam sangat dingin, tetapi wajah Sen Xiin menampakkan senyum hangat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di tangannya ada Shal Baru yang diberikan Chu Qingwan kepadanya. Ini adalah pertama kalinya dia menerima hadiah dari seorang teman. Dia memegangnya erat-erat dengan lembut. Teman. Dia menarik nafas dalam-dalam. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia sebenarnya punya seorang teman. Saat mendorong pintu di depannya, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Di atas sofa, seorang pria duduk dengan kaki rampingnya yang disilangkan. Matanya yang dingin menatap dengan dingin yang gelap. Zhong Han. Wajah Sen Xiin langsung memucat, bagaimana bisa kau? Bagaimana saya melakukan apa? Xiao Zhong Han berdiri dan mencengkeram leher Sen Xiin dengan satu tangan, menatapnya dengan saksama, bagaimana mungkin Marsikal ini tidak tahu bahwa istri Marsikal mudanya, yang tidak kembali di tengah malam, sedang berhubungan dengan pria lain di luar. Sambil berbicara, dia mengerahkan kekuatan dan menarik Sen Xiin. Ledakan. Sen Xiin terlempar ke depan sofa. Lututnya menyentuh tanah, tetapi tangannya secara tidak sadar melindungi perut bagian bawahnya. Tatapan mata Xiao Zhong Han menjadi semakin dingin. Dia menjambak rambutnya dan tatapan matanya yang gelap jatuh ke wajahnya. Bicaralah, pria liar mana yang memberimu ini? mahal pada pandangan pertama. Wajah Sen Xiin pucat, itu, Nona Chu yang memberikannya padaku. Aku bersamanya. Chu King Wan, pria itu mencibir, kapan King Wan begitu dekat denganmu? Bagaimana mungkin dia menyukai orang sepertimu? Wajah Sen Xiin pucat pasti, itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Nona Chu. Puff, bibir Xiao Zhong Han melengkung membentuk senyum mengejek. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Chu King Wan memiliki hubungan yang baik dengan Sen Xiin, begitu baik sehingga dia akan memberinya hadiah. Tatapannya yang dingin menatap tajam ke wajah Sen Xiin. Aura di sekujur tubuhnya menjadi semakin dingin. Wanita ini benar-benar berani menipunya, berani berbohong padanya. Memikirkan hal ini, hati Xiao Zhong Han dipenuhi amarah yang tak terkira. Tanpa berkata apa-apa, dia menarik lengan Sen Xiin dan mengusap pipinya dengan jarinya. Tidak ada kelembutan, yang ada hanya kekerasan. Angin dingin bertiup dari tempat yang tidak diketahui dan seluruh tubuh Sen Xiin sedingin es. Tidak, dia sangat ketakutan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, aku tidak mau. Dia sekarang punya anak dan tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada anaknya. Namun semakin ia melawan dan mengerahkan seluruh tenaganya, semakin besar pula api kemarahan di hati Xiao Zhong Han yang berkobar. Berengsek. Selama kurun waktu tersebut, dia sibuk dengan ekspedisi selatan. Wanita ini berani memanfaatkan ketidakhadirannya untuk sering keluar. Bahkan hari ini, dia belum kembali sepanjang hari. Dia selalu berpura-pura sangat mencintainya, tapi di belakangnya, wanita ini benar-benar membuatnya jijik. Sekarang, dia benar-benar berani secara terbuka membawa hadiah dari pria liar ke rumah Marsikal Muda. Dia mencibir dan menahan tangannya di tempat, tidak menunjukkan belas kasihan saat Sen Si Hin mencerit ngeri. Apa yang bisa menunjukkan belas kasihan pada wanita seperti itu? 4.657 Di tanah rahasia abis, selain kolam ini, tempat lainnya sangatlah berbahaya. Zuo Xiaoyou, saat kamu berkultivasi di sini, jangan tinggalkan kolam hanya karena penasaran. Apakah kamu mengerti? Ketika penguasa abis membawa Zua Wen, Tuan Pil Arrai, dan yang lainnya kembali ke kolam, dia menatap Zua Wen dan berkata dengan serius. Kamu juga. Setelah mengingatkan Zua Wen, penguasa abis memandang Sir Pil Arrai dan yang lainnya lalu mengingatkan mereka lagi. Jangan khawatir, penguasa jurang maut. Kami tidak akan pergi begitu saja. Kata Tuan Pil Arrai sambil tersenyum. Pu Cheng Zhu dan Bai Su Yuan juga berjanji. Anda dapat membangun buah tempat tinggal apapun yang Anda inginkan di kolam ini. Sang penguasa abis mengangguk. Ia melambaikan lengan bajunya dan beberapa pilar air muncul dari kolam. Pilar-pilar itu membeku menjadi es dan berubah menjadi istana kristal yang megah. Mulai sekarang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu butuh sesuatu, cukup gunakan token untuk menghubungiku. Penguasa abis memandang Zua Wen dan menghilang dari tanah rahasia abis setelah berkata demikian. Tanah rahasia abis memang mengagumkan. Energi caotiknya sangat kaya. Seluruh kolam terbentuk dari energi caotik berkualitas tinggi. Tuan Pil Arrai, Pu Cheng Zhu, dan Bai Su Yuan berdiri di kolam dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Haha, itu semua berkat Zuo Xiaoyou. Jika bukan karena dia, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di tanah rahasia abis. Dewa-dewa dan Zen tertawa. Pu Cheng Zhu dan Bai Su Yuan pun menganggup cepat. Tatapan mereka ke arah Zuo Wen dipenuhi dengan rasa terima kasih. Zuo Xiaoyou, sekarang Anda adalah kunci untuk melawan malapetaka tak terukur, Anda dapat berkultivasi di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang budidaya, kami akan menjawabnya untuk Anda. Tuan Pil Arrai memandang Zuo Wen dan tersenyum. Ya, kami bertiga ada di sini untuk membantu Anda. Sir Pil Arrai dapat menyiapkan formasi yang kuat dan memurnikan ramuan suci untuk membantu Anda dalam kultivasi Anda. Pu Cheng Zhu adalah ahli dalam jimat, dan dia dapat menggunakan semua jenis jimat untuk memperkuat senjata dan baju sirah suci Anda. Bai Su Yuan tersenyum dan melanjutkan, sampai batas tertentu, aku dapat memprediksi situasi kultivasimu dan menggunakanmu untuk memprediksi cara yang benar untuk menggunakan batu primordial-primordial. Ini akan membantumu menguasai batu primordial-primordial lebih cepat. Zuo Wen menganggup pada dirinya sendiri ketika mendengar itu. Dia harus mengakui bahwa penguasa abis memang sangat bijaksana. Entah itu Dewa Susunan Pil, Pu Cheng Zhu, atau Bai Su Yuan, mereka semua merupakan Dewa Master teratas di seratus domain terluar. Dengan bantuan ketiga orang ini, kekuatan Zuo Wen mungkin akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Oh, benar, Senior White, aku punya teman yang sangat mengagumimu dan ingin bertemu denganmu. Zuo Wen tiba-tiba teringat San Ling Yun dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Bai Su Yuan. Bai Su Yuan terkejut. Kemudian, dia menunjukkan senyum ramah dan berkata, Tentu saja. Di mana temanmu? Itu ada di duniaku yang hebat. Selagi Zuo Wen berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil San Ling Yun. Murid, di mana tempat ini? Ketika San Ling Yun keluar, dia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dia dikelilingi oleh kolam yang dalam. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Di atas kolam yang dalam, ada tiga orang asing yang tidak dikenalinya. Zuo Wen tersenyum dan memperkenalkan Pil Arrai Divine Lord, Pu Cheng Su, dan Bai Su Yuan kepada San Ling Yun. Terutama setelah mengetahui bahwa Bai Su Yuan adalah guru spiritual pidato agung dari domain abis, San Ling Yun sangat gembira hingga wajahnya memerah. Dia bingung. Senior, Senior Putih, Halo, saya juga seorang guru spiritual pidato. Saya telah mengagumi Anda sejak lama, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu langsung dengan Anda. San Ling Yun menatap Bai Su Yuan dengan matanya yang besar dan mengucapkan kata-kata itu dalam hatinya dengan malu-malu. Bai Su Yuan menatap San Ling Yun tanpa berkata apa-apa dan menganggup tanda setuju. Anakku, namamu San Ling Yun, kan? Bakatmu dalam master spiritualitas pidato sungguh luar biasa. Aku telah melihat banyak sekali master spiritualitas pidato, tetapi tidak ada satupun yang berbakat sepertimu. Ah, Senior White, kamu terlalu baik. Bakatku hanya rata-rata. Wajah San Ling Yun memerah karena pujian itu. Bai Su Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, bakatmu tidak biasa. Kalau aku tidak salah, kamu terlahir dengan fisik spiritual ucapan. Kamu terlahir untuk memucapkan kata-kata spiritual. Apa? Pidato fisik spiritual. Ini adalah bentuk tubuh langka yang sulit didapatkan. Adakah tubuh seperti itu di dunia ini? Dewa susunan pil terkejut. U Cheng Zhu berkata dengan curiga, Adik Bai, apakah Anda menderita presbiopia? Kamulah yang presbiopia. Saya telah mengolah teknik spiritual ucapan selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bai Su Yuan mendengus dan menatap San Ling Yun. Dia berkata dengan antusias, Anakku, maukah kau menjadi muridku? Ah, benarkah, bisakah saya? San Ling Yun masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bahkan tidak tahu apa itu fisik spiritual ucapan. Tentu saja, jika kau menjadi muridku, aku berani bersumpah bahwa kau akan melampauiku di masa mendatang. Jadilah muridku. Bai Su Yuan berkata dengan cemas. Fisik spiritual pidato terlalu langka. Bagaimana mungkin Bai Su Yuan melepaskannya? Wajah San Ling Yun memerah. Dia menganggup dan berlutut. Tuan, saya bersedia. Haha, kau akan menjadi murid baikku di masa depan. Bai Su Yuan tersenyum dan matanya dipenuhi kegembiraan. Adik Bai sungguh beruntung. Kau benar-benar mendapat murid dengan fisik spiritual bicara. U Cheng Zhu berkata dengan emosional. Kakak senior Bai seharusnya berterima kasih kepada Zuo Xiaoyou. Lagi pula, murid ini dibawa oleh Zuo Xiaoyou. Dewa susunan pil tersenyum. Bai Su Yuan menatap Zuo Wen dan berkata, Zuo Xiaoyou, aku tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih lagi. Jika kau membutuhkan aku untuk apapun di masa depan, aku, Bai Su Yuan, tidak akan menolakmu. Zuo Wen tersenyum dan berkata, senior Bai, Anda terlalu baik. Guruku mengagumimu. Dia 100% bersedia menjadi muridmu. Ini adalah keberuntungannya. Anda terlalu baik untuk mengucapkan terima kasih kepada saya. Bai Su Yuan menatap Zuo Wen sambil tersenyum yang bukan senyum dan berkata, teman kecil Zuo, kamu tampaknya memanggil muridku guru. Sekarang Ling Yun adalah muridku, bukankah seharusnya kau memanggilku guru besar? Eh, Zuo Wen menyentuh hidungnya dengan canggung. Haha, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Sekarang, waktunya untuk mulai bekerja. Bai Su Yuan tersenyum. Selanjutnya, Bai Su Yuan, Pu Cheng Zhu, dan dewa-dewa susunan pil mulai membangun gua tempat tinggal mereka di atas kolam yang dalam. Untuk membantu Zuo Wen berkultivasi, mereka bertiga berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. San Ling Yun juga mengetahui tentang malapetaka tak terukur dan Zuo Wen dari Bai Su Yuan. Dia sangat patuh dan membantu membangun gua tempat tinggal. Ketika gua tempat tinggalnya selesai, Zuo Wen duduk bersila di gua tempat tinggalnya. Keterampilan primordial-primordial, membuka. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan keterampilan primordial-primordial tanpa ragu-ragu. Sejumlah besar energi kacau di kolam dalam melonjak ke tubuh Zuo Wen seperti tsunami. Ledakan, 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 kolam dalam itu diaktifkan sepenuhnya oleh Zuo Wen, dan tsunami yang mengerikan pun terbentuk. Dalam sekejap, alam rahasia abis yang awalnya sunyi dihancurkan sepenuhnya oleh Zuo Wen. 4658 Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Di dalam jurang, formasi pil dewa ilahi, Pucheng Zhu, dan Bai Suyuan melayang tanpa bersuara di udara sementara pandangan mereka tertuju pada tempat tinggal Zuo Wen. Aura Zuo Xiaoyu semakin kuat dan kuat. Ku rasa dia akan segera menerobos. Mata Bai Suyuan tenang seperti air saat dia berbicara dengan suara rendah. Adik Bai, kamu mengatakan bahwa kesengsaraan transformasi surgawi anak itu bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan penyatuan teknik segudang. Benarkah itu? Mengapa saya merasa kata-katamu tidak dapat diandalkan sama sekali? Pucheng Zhu menatap Bai Suyuan dan berbicara dengan ekspresi ragu. Sebelumnya, Bai Suyuan telah meramalkan bahwa Zuo Wen akan menerobos hari ini, dan kesengsaraan itu akan lebih mengerikan daripada kesengsaraan penyatuan teknik segudang. Hal ini membuat Pucheng Zhu merasa sedikit tidak percaya. Kesengsaraan penyatuan teknik segudang benar-benar dapat digambarkan sebagai penghancuran langit dan bumi, namun transformasi surgawi Zuo Wen bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan itu. Jika seseorang tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, sungguh sulit untuk mempercayainya. Bai Suyuan berkata dengan acu tak acu, tidak masalah jika kamu tidak percaya. Nanti saja perhatikan baik-baik, kita masih meremehkan anak ini. Potensinya bahkan lebih besar dari yang kita duga. Tidak heran dia mampu menembus batasan akar dao tertinggi dan memperoleh pengakuan batu primordial purba. Ketika dia melihat ekspresi dingin Bai Suyuan, Pucheng Zhu dengan bijaksana menutup mulutnya. Retakan. Tiba-tiba, tempat tinggal Zuo Wen hancur berantakan, lalu aura yang luas dan mengerikan bersiul seperti naga yang mengamuk. Seluruh kolam teraduk oleh aura yang mengerikan ini dan menyebabkan pilar-pilar air yang besar dan padat bangkit ke atas. Di antara pilar-pilar air yang tak terhitung jumlahnya, sebuah sosok yang bagaikan tombak berdiri di dalam kolam dan rambut serta pakaiannya berkibar tanpa angin. Sosok ini persis Zuo Wen. Aku akhirnya akan berhasil mencapai transformasi surgawi. Zuo Wen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atas jurang. Di langit yang gelap gulita, satu demi satu lubang hitam perlahan terbuka. Seolah-olah banyak mata hitam pekat menatap Zuo Wen tanpa suara. Meskipun ini adalah jurang, kesengsaraan transformasi surgawi ada di mana-mana, dan akan muncul di ruang manapun sesuai dengan aura-orang yang mengatasi kesengsaraan tersebut. Setelah melihat lubang-lubang hitam yang padat ini, hati Zuo Wen sedikit bergetar, dan rasa ngeri muncul dalam hatinya. Dia benar-benar merasakan ketakutan akan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya di lubang-lubang hitam yang memenuhi langit. Perwujudan sah dari kesengsaraan langit dan bumi memang mengerikan. Dia belum turun saja, tapi dia sudah membuatku merasa takut. Jantung Zuo Wen bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Zuo Wen yakin, jika dia mengandalkan dirinya sendiri dan menggunakan seluruh kartu asnya, dia akan mampu bertahan dari musibah ini, tetapi harga yang harus dibayarnya akan sangat berat. Semoga saja penguasa abis tidak berbohong padaku. Zuo Wen berpikir dalam hati sambil menatap jurang tak berujung di luar kolam. Kala itu, sang penguasa abis pernah berkata bahwa akan ada sesuatu di alam rahasia abis yang dapat membantunya melawan Malapetaka, namun ia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Meretih, Tiba-tiba, sambaran petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya turun dari lubang hitam di langit. Setiap petir berwarna merah darah memiliki ketebalan puluhan meter. Dalam sekejap, petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya turun. Seluruh jurang dipenuhi dengan petir berwarna merah darah. Itu seperti penjara berwarna merah darah. Sialan, anak ini memang luar biasa. Perwujudan hukum langit dan bumi terlalu kuat. Bai Su Yuan, Pu Cheng Su, Divine Master Pil Arai, dan San Ling Yun telah bergerak ke tepi jurang. Pu Cheng Su menjadi pucat karena ketakutan. Sudah kukatakan, musibah yang menimpa anak ini tidak bisa dianggap enteng seperti yang dialami kultifator lainnya. Bahkan jika kita sampai tertimpa musibah ini, itu akan sangat merepotkan. Bai Su Yuan berkata dengan tenang. Pu Cheng Su mengangguk terus-menerus bagaikan anak ayam yang mematuk nasi. Dia sepenuhnya yakin dengan musibah yang menimpa Zua Wen. Merobek, kilatan petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya langsung berkumpul di tubuh Zua Wen. Wajah Zua Wen berubah drastis. Tepat saat dia hendak menggunakan jejak tangan Suantian untuk menahan sambaran petir berwarna merah darah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dari kedalaman jurang. Kemudian, Zua Wen terkejut melihat ekor besar melesat keluar dari jurang dan berayun kuat menahan petir berwarna merah darah. Suara letupan terus-menerus terdengar di udara, dan petir berwarna merah darah yang tak berujung langsung tersebar. Setelah ekor besar itu menghalau sambaran petir berwarna merah darah, ia melesat lewat dan kembali ke dalam kegelapan jurang. Zua Wen melihatnya dengan jelas. Ekor besar itu lebih mirip ekor naga. Permukaannya ditutupi sisik yang dingin dan tajam. Itu tampak menakutkan dan menyeramkan. Tampaknya rumor itu benar. Sang penguasa abis benar-benar menjebak makhluk-makhluk itu di dalam jurang. Aku pikir dia sudah membunuh mereka semua. Divine Master Pill Array berkata dengan suara rendah saat dia melihat ekor besar yang telah mundur ke dalam kegelapan jurang. Meskipun suku itu telah dengan gila-gilaan menyerbu seratus wilayah dan melakukan kejahatan keji, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Benua mereka telah hancur oleh bencana tak terukur. Mereka harus menemukan benua baru. Bai Suyuan mendesah pelan dan berkata, penguasa abis berkata bahwa mereka bukanlah pihak yang salah. Pihak yang salah adalah bencana tak terukur dan bintang arkaan. Jadi suku itu disegel dalam jurang. Menguasai, hal-hal apakah yang sedang Anda bicarakan itu? San Lingyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda akan tahu ketika Anda terus menonton. Saat malapetaka Zuo Xiaoyu menjadi semakin kuat, hal-hal itu akan muncul cepat atau lambat. Bai Suyuan berkata dengan tenang. San Lingyun mengangguk seolah mengerti. Matanya menatap tajam ke jurang. Ledakan. 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 Setelah petir berwarna merah darah itu dihalau oleh ekor besarnya, gelombang malapetaka lain mengalir turun dari lubang-lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di langit. Segala macam energi kesengsaraan berjatuhan bagai badai yang sangat deras. Seolah-olah malapetaka itu telah disulut oleh ekor yang besar. Malapetaka yang turun kali ini beberapa kali lebih dahsyat. Zuo Wan mendongak. Jantungnya berdetak sangat cepat dan kelopak matanya berkedut hebat. Gelombang malapetaka kedua jauh lebih mengerikan daripada gelombang malapetaka pertama. Ia menutupi seluruh langit dan langsung memenuhi mata Zuo Wan. Gelombang malapetaka ini terlalu mengerikan. Jika Zuo Wan ingin melawannya, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Ini baru gelombang kedua. Zuo Wan benar-benar terkejut. Musibah yang menimpa perwujudan sah langit dan bumi ternyata jauh lebih mengerikan dari apa yang ia duga. Segala macam energi bencana, seperti es, api, petir, dan sebagainya, datang sili berganti dan seketika menutupi seluruh jurang. Sejauh mata memandang, semuanya dipenuhi bencana warna-warni dan riak energi yang mengerikan. Mengaum. Pada saat gelombang bencana kedua turun, suara gemuruh yang mengguncang bumi meletus dari jurang di bawah jurang. Kemudian, cakar naga emas besar membubung ke langit dan muncul di atas Zuo Wan. Dalam sekejap, ledakan energi yang mengerikan terjadi di seluruh ruang. Kemudian, Zuo Wan terkejut melihat bahwa gelombang bencana kedua yang mengerikan telah menghilang. Cakar naga. Zuo Wan menatap cakar naga yang perlahan mundur ke dalam jurang, dan matanya melebar. Apakah ada naga sejati yang tersembunyi di jurang? 4659. Ledakan, 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 di tanah rahasia abis, malapetaka menjadi semakin mengerikan. Setiap kali malapetaka datang, Zuo Wan tidak perlu melakukan apapun. Naga sejati di abis akan menangkal malapetaka atas nama Zuo Wan. Zuo Wan juga menyadari bahwa seiring malapetaka menjadi semakin kuat, naga sejati di jurang secara bertahap menampakkan wujud aslinya. Awalnya, ekornya, lalu, cakarnya, akhirnya, kepala naga yang besar. Bencana terakhir akan datang. Zuo Wan menyipitkan matanya dan tak dapat menahan diri untuk mengangkat kepalanya memandang lubang-lubang hitam yang tak terhitung banyaknya yang memenuhi langit. Ada banyak sekali malapetaka yang mengerikan di lubang hitam. Ada malapetaka angin, duntur, api, bumi, dan berbagai malapetaka lainnya. Setiap musibah yang terjadi memancarkan aura yang dahsyat dan dahsyat, membuat orang-orang gemetar ketakutan. Menguasai, apakah ada naga sungguhan di abis? Mata besar San Lingyun menatap tajam ke arah kegelapan di jurang yang dalam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan bertanya pada Bai Su Yuan dengan rasa ingin tahu. Ya, lebih tepatnya, keturunan terakhir dari suku naga disegel di bawah ini. Bai Su Yuan berkata dengan tatapan rumit. Keturunan terakhir suku naga. San Lingyun menyipitkan matanya dan mulai merenung. Bencana terakhir akan segera dimulai. Tiba-tiba, mata Dewa Pil Arrai berbinar dan dia berkata dengan suara rendah. Bai Su Yuan, Pu Chengzu, dan San Lingyun juga segera mendongak. Seperti yang diduga, bencana yang terjadi di lubang hitam telah mencapai batasnya. Gemuruh. Dalam sekejap, bencana mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama dan jatuh bersamaan. Seluruh danau diselimuti oleh energi kesengsaraan. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah energi kesengsaraan yang pekat. Energi itu menyelaukan dan menakutkan. Hati Zu Yuan menjadi dingin. Gelombang terakhir dari kesengsaraan itu terlalu mengerikan, dan bahkan jika itu dia, dia mungkin tidak memiliki keyakinan untuk mengatasinya jika dia menggunakan semua kartu asnya. Mengaum. 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 Saat gelombang bencana terakhir turun, raungan naga yang memekatkan telinga tiba-tiba datang dari dasar jurang. Para naga sejati yang bersembunyi di kegelapan jurang melompat dan membumbung tinggi ke angkasa, menghadapi malapetaka yang tiada akhir. Zu Yuan tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat naga-naga itu terbang ke langit. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak naga sejati yang tinggal di jurang. Masing-masing naga sejati ini panjangnya jutaan kaki. Yang paling ditakutkan Zu Yuan adalah naga sejati, pemimpin para naga, ukurannya lebih dari 10 juta kaki. Naga sejati ini ditutupi sisi kemas dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan sehingga sulit dilihat secara langsung. Terutama kekuatan naga yang mengguncang dunia itu, menyebabkan hati Zu Yuan bergetar ketakutan, dan jantungnya berdebar sangat cepat. Tidak diragukan lagi bahwa naga emas ini, pemimpin para naga, jelas merupakan pusat kekuatan dari 10 ribu metode untuk satu, dan itu bukan 10 ribu metode untuk satu biasa. Mengaum. Naga emas raksasa itu meraung ke langit, dan gelombang suara yang terbentuk oleh raungan naga itu meledak. Naga-naga yang tak terhitung jumlahnya yang mengikuti naga emas itu semuanya merespons, mengeluarkan raungan naga yang mengguncang langit dan bumi, menggemparkan dunia. Mereka semua menghalangi langit di atas muridku, menggunakan tubuh naga mereka untuk menghalangi gelombang bencana terakhir ini. Mata San Lin Yun membelalak. Dia segera melihat niat sebenarnya dari naga-naga ini. Tubuh fisik ras naga jauh lebih kuat daripada ras manusia. Ini adalah bakat bawaan mereka. Gelombang malapetaka terakhir dari perwujudan langit dan bumi yang sah milik Zu Yuan ini benar-benar terlalu mengerikan. Para naga ini tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh fisik mereka untuk menghalanginya. Mata Bai Su Yuan berkedip saat dia mendesah pelan. Ini juga dianggap sebagai pengampunan ras naga. Lagi pula, mereka telah melakukan kejahatan keji saat itu dan menyebabkan kematian begitu banyak kultifator di seratus domen di luar dunia. Wu Chengzu berkata dengan tenang. Wah, bang, gelombang bencana terakhir akhirnya mendarat dan menghancurkan banyak sekali naga sejati. Seluruh ruang meledak dengan benturan yang keras dan memekakkan telinga. Banyak naga yang lebih lemah tidak dapat menahan gelombang malapetaka ini. Kulit dan daging mereka terkoyak, dan mereka mengeluarkan teriakan melengking saat mereka jatuh ke kedalaman abis. Adapun naga yang kuat, mereka mulai melindungi naga yang lebih lemah dan menghalangi sebagian besar bencana. Adapun Raja Naga Emas, ia bergegas ke titik tertinggi sendirian dan menghalangi malapetaka yang paling mengerikan. Bencana yang tak terhitung jumlahnya menimpa tubuh Raja Naga Emas dan menimbulkan luka-luka yang sangat besar. Darah emas berceceran dan berhamburan di seluruh langit seolah-olah sedang terjadi hujan darah emas. Namun, tubuh fisik Raja Naga Emas benar-benar terlalu kuat. Luka-luka yang tak terhitung jumlahnya yang terbuka akibat bencana berangsur-angsur sembuh seiring berjalannya waktu. Tubuhnya seperti baru. Harus diakui bahwa Raja Naga Emas memang sangat kuat. Ia bahkan mampu menangkal sebagian besar malapetaka. Ketika bencana terakhir diblokir sepenuhnya oleh Raja Naga Emas, lubang hitam di langit berangsur-angsur menghilang. Kekuatan mengerikan dari langit dan bumi pun berangsur-angsur menghilang. Seluruh mistik abis kembali tenang dan damai. Ledakan, ledakan, ledakan. Zuawan berdiri di tengah kolam yang dalam. Tubuhnya disepu emas dan berkilauan dengan cahaya ungu dan emas. Aura dalam tubuhnya bagaikan gunung berapi yang meletus. Aura itu terus-menerus menyapu dan menjadi lebih kuat. Tak lama kemudian, aura itu naik ke titik tertinggi. Inilah kekuatan perwujudan sah langit dan bumi. Zuawan meraung ke langit. Raungannya menggetarkan bumi, dan pilar-pilar air yang tak berujung menghubungkan langit dan bumi. Berderak, berderak, tubuh Zuawan tumbuh lebih tinggi 10 kaki. 1 juta kaki, 5 juta kaki, 10 juta kaki, 3 juta kaki, hingga mencapai 9 juta kaki, tubuh Zuawan akhirnya berhenti tumbuh dan berdiri di langit. Orang ini memang bukan orang biasa. Dia baru saja mencapai perwujudan hukum langit dan bumi dan tubuhnya sudah setinggi 9 juta kaki. Dia bahkan memiliki aura. Ini terlalu mengerikan. U Cheng Zhu berseru kaget. Bai Suyuan, Tuan Dewa dan Arai, dan San Lingyun semuanya tercengang oleh perwujudan hukum langit dan bumi. Itu sudah sangat mengesankan bagi perwujudan hukum langit dan bumi milik seorang kultifator biasa yang tingginya mencapai 10 juta kaki. Namun, perwujudan hukum langit dan bumi milik Zuawan sembilan kali lebih besar dari yang biasa. Auranya sedalam dan misterius seperti gunung dan sedalam laut. Wujud perwujudan langit dan bumi yang sah milik Zuawan 90% mirip dengan dirinya. Wujudnya adalah seorang pemuda dan tampak biasa saja. Akan tetapi, wujudnya mengandung energi yang luar biasa kuat. Perwujudan sah langit dan bumi milik Zuawan berdiri di antara langit dan bumi dan diam-diam menatap Raja Naga Emas di langit. Raja Naga Emas juga menatap ke arah Zuawan, mata naganya yang besar berkedip-kedip dengan cahaya yang berkedip-kedip. Seorang pria dan seekor naga saling memandang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Terima kasih. Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah Raja Naga Emas. Perwujudan hukum langit dan bumi yang besar itu perlahan menghilang dan dia kembali ke wujud aslinya. Raja Naga Emas tampaknya memahami kata-kata Zuawan. Ia mengeluarkan raungan naga dan menyelam ke dalam kegelapan jurang yang dalam. Dalam sekejap mata, seluruh dunia kembali tenang seperti biasanya. Zuo Xiaoyou, selamat. Selamat. Dewa-dewa Arraipil, Bai Suyuan, dan dua orang lainnya segera maju untuk memberi selamat kepada Zuowen. 4660. Dia melepas sepatu botnya, mandi, dan naik ke tempat tidur. Malam itu, tanpa sensiin di sisinya, Xiaozong Han merasa tidurnya sangat nyanyat. Baru pada hari berikutnya larut malam ia dibangunkan oleh suara langkah kaki lembut para pelayan di luar. Bangun dari tempat tidur, matanya masih mengantuk. Sambil mendongak, ia melihat jarum jam kuarsa sudah mencapai angka 10. Sial, di mana wanita itu? Kenapa dia tidak membangunkannya lebih awal? Setelah mengumpat dalam hati, Xiaozong Han tiba-tiba membeku. Ia teringat bahwa wanita itu tampaknya telah melarikan diri tadi malam. Di tengah malam, dunia tidak damai. Ia tidak mengenal banyak orang di sini, jadi ke mana ia bisa pergi? Terlebih lagi, ia telah dimanja sejak kecil dan tidak pernah melihat penderitaan dunia. Xiaozong Han mencibir, menunggu sensiin dengan patuh berguling kembali. Dia pertama-tama pergi ke tempat sensiin yue untuk menemaninya sarapan. Setelah menghiburnya sebentar, Xiaozong Han naik mobil ke kantor pusat. Komandan muda itu kejam dan tegas dalam tindakannya. Para prajurit di bawah komandonya bagaikan tongkat besi di tangannya. Saat dia masuk, tak seorang pun berani mengangkat kepala untuk menatapnya. Bahkan jika status orang ini dulunya lebih rendah dari mereka. Dari lingkaran luar para pesuruh hingga komandan muda yang memegang kekuasaan sesungguhnya, semua orang iri padanya karena bertemu Shen Cheng He, kecuali dirinya sendiri. Duduk di kursi besar yang dibuat khusus, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun sebelum pintu didorong terbuka dari luar. Lerong mengedipkan mata sambil menatapnya dari atas ke bawah. Oh, kecantikan siapa yang begitu cantik tadi malam sehingga bahkan komandan muda kita Xiao tidak tahan untuk bangun dari tempat tidur. Lerong dan Xiaozong Han adalah saudara sejati yang telah melewati hidup dan mati. Keduanya berasal dari lingkaran luar Shen Cheng He dan telah menjalankan misi bersama selama beberapa tahun. Kemudian, ketika Xiaozong Han menjadi komandan muda, ia juga meminta Lerong. Di hadapannya, Lerong tidak pernah tahu apa itu status tinggi atau rendah dan tidak memperhatikan cara dia berbicara. Saudara adalah saudara. Xiaozong Han meliriknya. Jika ada yang harus kau lakukan, keluarlah. Baiklah, kata-katamu sangat tidak enak didengar. Tidak heran orang-orang membencimu. Lerong menegakkan wajahnya dan menyingkirkan ekspresinya yang ceroboh. Dia melemparkan sepucuk surat di tangannya ke meja Xiaozong Han. Qin He menyuruh seseorang mengantarkan ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu menahan selir keduanya? Bukannya aku ingin mengkritikmu, tetapi Sen Xing Yue telah menikah dengan Qin He selama bertahun-tahun. Sen. Mengapa kamu masih berpikir mereka tidak bisa rujuk? Xiaozong Han melotot dingin. Lerong menggosok hidungnya dan tidak berani melanjutkan. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu lebih banyak tentang masalah antara Xiaozong Han, Sen Xing Yue, dan Sen Xi'in selain Lerong. Dia melihat ekspresi Xiaozong Han dan mencoba menahan diri, tetapi akhirnya, dia tidak dapat menahan diri. Tidak peduli seberapa baik nona muda kedua Sen, dia sudah menikah. Tidak peduli seberapa buruk nona muda pertama Sen, dia tetap menjadi istrimu selama beberapa tahun. Hatinya sepenuhnya terikat padamu. Enyahlah. Kali ini, Xiaozong Han bahkan tidak repot-repot menatapnya dan langsung menendangnya keluar. Lerong tidak takut. Bagaimanapun juga, Sen Cheng He telah menyelamatkannya. Dia telah menjemputnya saat dia hampir mati kelaparan. Untuk membalas budi, dia bisa mengabaikan perasaan Sen Xi'in dan Xiaozong Han, tetapi dia tetap perlu menasihati mereka. Nona Sen sangat baik padamu. Aku sangat iri. Ada begitu banyak pria muda yang bisa dipilihnya, tetapi dia hanya menyukaimu. Selama ini, kamu telah mempermalukannya dengan segala cara, tetapi aku tidak pernah melihatnya mengeluh tentangmu. Di mana dia bisa menemukan istri seperti itu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dengan suara, wash, sebuah batu tinta berkualitas tinggi meluncur tipis melewati kepalanya dan mendarat di selimut di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat. Untungnya, selimutnya cukup tebal. Sambil mendecakan bibirnya, Lerong akhirnya patuh mengusap hidungnya dan menjauh saat merasakan dingin yang nyata terpancar dari tubuh Xiaozong Han. Pintu tertutup di depannya. Tanpa celote Lerong, suasana kembali tenang.